Dalam beberapa hari terakhir, ribuan burung camar memadati pantai Teluk Bogam, Kecamatan Kumai, di mana menurut warga, fenomena kali ini terjadi setiap pergantian musim. Pantai yang lumayan ramah untuk anak-anak ini memang sudah melegenda dari zaman dulu. Pantai yang berada di desa Teluk Bogam, Kecamatan Kumai, Kabupaten Kota Waringin Barat ini, menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan lokal maupun dari luar daerah. Selain bersih, air yang tenang dan suara gemuruh ombak pada waktu-waktu tertentu, juga terdapat momen langka yang jarang dilihat oleh wisatawan yang berkunjung ke pantai ini. Momen langka tersebut yaitu berkumpulnya ribuan burung camar di hamparan pasir putih di momen musim pancaroba atau pergantian musim seperti sekarang ini. Pemandangan ini sangat cocok bagi para pengunjung yang menginginkan pesona alam dari bagian pesisir pantai Laut Jawa. Selain itu, pesona baharinya pun sungguh menawan, dengan ditambah teluk cantik yang begitu eksotis. Salah satu nelayan, Abdul Mu'in menjelaskan, di musim pancaroba banyak tersedia di pantai teluk bogam ini, seperti udang dan ikan-ikan kecil yang menjadi santapan burung-burung camar. Selain itu, para nelayan yang bertempat tinggal maupun pengunjung destinasi wisata pantai ini, dijadikan momen untuk mencari kerang, udang, dan kepiting. Terutama para nelayan yang hanya mempunyai kelotok atau perahu kecil. Mereka takut melaut, karena di musim pancaroba sering terjadi perubahan cuaca secara tiba-tiba, seperti hujan lebat disertai angin kencang dan gelombang tinggi. Di musim pancaroba itu kan, udang kecil, ikan kecil juga ke tepi. Jadi burung camar kan cari makan di situ. Lalu nelayannya itu, dia cari udang, sama jaring kemitik. Kalau pengunjung, kadang-kadang dia cari kerang. Cari kerang seperti kerang hijau, kayak kelokan, bilang orang sini kelokan, tapi kalau kita kan bilang bahasanya, kerang. Sebagian kalau yang punya daya kelotoknya besar, dia juga ke laut. Kalau yang agak kecil, dia nggak terlalu jauh ke laut. Sajian pesona alamnya, destinasi wisata pantai ini berhasil membuat wisatawan terkesima dan takjub akan kekuasaan Tuhan. Teluk yang dikenal akan keindahannya ini. Juga terdapat saksi bisu adanya peperangan antara warga lokal dengan penjajahan Belanda. Pada tahun 1943 hingga tahun 1946 silam, peperangan merebut kemerdekaan dipimpin oleh Panglima Perang bernama Said Husin Hamzah dan Panglima Utar. Beliau memimpin warga sekitar dengan gagah berani dalam menumpas kaum penjajah.